Intro Taukifiyah tau ya Taukifiyah itu maksudnya tidak boleh Dikerjakan sampai ada dalil Dalam ibadah Tidak boleh kita kerjakan ibadah apapun Sampai ada dalil yang memerintahkan Taukif, tidak boleh semuanya Tidak boleh ngarang-ngarang ibadah Ibadah dikarang-ngarang jadi bidah nanti Tidak boleh, tidak pernah ada perintahnya dibuat-buat Maka dalam ibadah Taukifiyah Nanti berhenti, tidak boleh sampai ada dalil Ada yang mengatakan kerjakan ini Sebentar, dalilnya ada tidak? Ada kita kerjakan Tidak ada jangan, itu disilahkan dengan ini Segala bentuk peribadatan Merupakan perkara Taukifiyah Di dalamnya tidak ada ruang bagi nalar Otak Masuk akal, tidak masuk akal, tidak ada urusannya Tidak, tapi kan Saya mau sholat Misalnya, saya kasih contoh Ada orang dulu pakai nalarnya Di zaman Hasan Basri Rahimahullah Habis sholat asar Orang ini tiba-tiba berdiri sholat Ba'di asar Hasan Basri lagi dikir sama teman-temannya Mau diberhentiin sama Hasan Basri Tapi habis salam berdiri lagi sholat Begitu terus sampai 8 raka'an Setelah 8 raka'an Orang ini masih mau berdiri sholat Hasan Basri sudah putar di belakangnya Langsung dipegang tangannya Kamu kerjakan apa Apa jawaban orang tersebut Masa Allah Marah sama saya gara-gara saya sholat Nalarnya dia Oh sholat kan bagus Apa kata Hasan Basri Rahimahullah Allah tidak marah sama kau Karena kau sholat Allah marah sama kau Karena kau buat-buat sholat Tidak ada perintahnya kau sholat 8 raka'an habis asar Dari mana Tidak selamanya orang niat baik Diterima sama Allah Harus ibadah itu Taukifiyah Tidak boleh sembarangan Ada perintah kerjaan Tidak ada ni Tidak boleh sama sekali kita Ngarang-ngarang Terima kasih kerana menonton!